Maaf. Kali ini kita akan melihat karya pertama, karya tugas pertama dari Mbak Ikhvana Savina. Selamat bergabung di Kampus Seni Lukis Planting Explorer. Kita akan melihat karya yang dibuat dengan cat air karena di tugas satu kuliah seni lukis elementar ini adalah endpline air melukis langsung yang materialnya adalah cat air. Ini adalah tantangan tersendiri. Tetapi kita buat dari awal ya, dari tempat yang paling privat yaitu rumah. Sebelum berlatih endpline air, sebelum berlatih keluar gitu, kita mulai dulu dari dalam rumah. Ini sebagaimana yang dilakukan ketika saya mengajar endpline air di isi Yogyakarta. Jadi nanti yang dilukis adalah suasana atau keadaan di dalam rumah menggunakan cat air. Nah ini sekaligus ya, karena ini tugas satu, tugas pertama Mbak Ikhvana, Mbak Ikhvana ya, betul ya. Betul Mbak Ikhvana Savina. Maka perlu saya sampaikan juga begini, cat air ini merupakan media yang unik. Di satu sisi, dia sering dianggap sebagai media yang selalu dianggap untuk anak-anak gitu ya. Kalau ada anak-anak ingin lukis pakai cat gitu ya, dikasih cat air ya. Jarang ya, hampir nyaris nggak ada yang langsung dikasih akrilik apalagi cat minyak ya. Yang dikasihkan adalah cat air. Tapi di sisi lain, cat air ini dianggap sebagai media yang paling susah ya untuk seniman-seniman profesional. Kenapa susah? Karena dia tekniknya ala prima. Sekali gores harus jadi karena sifatnya transparan, tidak bisa ditumpuk. Kalau akrilik salah kan ditumpuk kan, cat minyak salah ditumpuk, poster demikian juga. Cat air nggak bisa ya, cat air ini unik. Di sisi lain, cat air ini juga dianggap sebagai media yang tidak awet gitu. Tetapi dinding-dinding goa itu ngelukisnya ya medianya ya basisnya juga air. Baik, yang akan kita bahas malam ini adalah tonalitas warna. Tonalitas atau gelap terangnya warna. Atau value, value ya. Kalau di istilah Nirmana itu pakai tin and shade ya. value, tonalitas atau gelap terang dari suatu warna. Baik, sebelum ke sana, saya presensi dulu rekan-rekan yang tergabung di Kampus Senilkis Painting Explorer, di kuliah elementer maupun ITVAN ya. Ada Mas Batur Zaman, ini selamat bergabung juga Mas Batur Zaman ini. Beliau seniman yang ada di Jepang ya. Alhamdulillah ada yang di Jepang, ada yang di Korea Selatan, Malaysia dan Bali. Alhamdulillah yang di kelas ada Mas Andi Asrianto. Semoga sudah sembuh ya Mas Andi ya. Kemarin habis sakit. Dan tadi saya barusan sore ini ke Galeri Kopi Macan. Yang sebentar lagi tanggal 11 November akan dipakai untuk pameran berdua seniman painting explorer yaitu Mas Andi dan Mas Mul. Nah ini ada Mas Mul, juga ada Mbak Ikwana yang nanti akan kita lihat karyanya. Ada Mas Yan Wibowo, Mas Ahmad Fauzi. Nah nanti ada pertanyaan yang menarik ya dari Mas Ahmad Fauzi. Nanti kita lihat sebelum kita membahas tentang tonalitas. Ada juga Mas Erwan Muhammad, ada Mas Andi Asrianto, Mbak Maria Noemi. Ada juga Mas Dekus Rita dan Mas Congput ya. Baik, kita lihat dulu karyanya Mbak Ikwana. Nanti saya bikin dulu. Nah ini karya satu Mbak Ikwana ya. Karya satu itu tugas ya sudut rumah. Terus bahannya adalah cat air di kertas. Nah ini karyanya Mbak Ikwana, dia mengambil komposisi dengan kertas potret ya. Bukan kertas landscape. Nah itu nggak masalah tergantung obyek yang dilukis ya. Apakah mau dilukis secara landscape atau potret. Atau secara vertikal atau horizontal. Kita lihat dulu bagaimana goresan, bagaimana teknis dalam menggunakan cat air ya Mbak Ikwana. Sebelum kita melihat warnanya. Kalau kita lihat teknik yang dipakai Mbak Ikwana sudah tepat ya. Teknik transparan. Jadi cat air ini memang spesialis atau material yang memiliki kekhasan yaitu transparan. Dengan demikian warna putihnya adalah warna kertas. Dan Mbak Ikwana sudah bisa memainkan tebal tipisnya cat air. Ini kalau kita lihat ya ada yang tebal, ada yang tipis itu sudah digunakan ya di dalam lukisan ini. Dengan demikian Mbak Ikwana ini sudah termasuk bisa memainkan material. Dan ini sebenarnya yang paling susah ini. Paling susah. Penggunaan transparan biasanya ya. Awal-awal gitu. Kali ini saya yakin ya Mbak Ikwana bukan tugas yang pertama saya yakin. Maksudnya ini bukan lukisan pertama Mbak Ikwana menggunakan cat air ya. Saya menduga dengan keras gitu ya. Menduga dengan keras Mbak Ikwana sudah beberapa kali menggunakan cat air. Biasanya kalau yang awal-awal itu cenderung kalau nggak tipis semua seperti ini ya. Itu tebal semua yang tidak terlihat ya tebal tipisnya. Tidak terlihat transparannya. Nah ini kita melihat Mbak Ikwana sudah bisa membuat teknik transparan yang tidak semuanya tebal dan tidak semuanya tipis. Terus juga sedikit meskipun belum tampak itu ada semacam ini ya. Wet on wet. Bagaimana efek cat air basah gitu ya. Basah terus dikenai warna yang lain yang berbeda yang itu akan menyatu. Dia akan merayap dalam tanda peti ya. Merayap di dalam kertasnya. Ini tuh sudah terasa. Ini hal-hal yang sangat seperti ini. Ini sangat artistik ya di dalam karya seni lukis. Yang itu tidak bisa nyaris tidak bisa atau bahkan tidak bisa dicapai oleh material yang lain ya. Material seni lukis yang lain. Memang setiap material memiliki kekhasan masing-masing ya. Antara cat minyak, cat air itu memiliki kekhasan masing-masing. Dan ini saya lihat birunya ini. Ini kayaknya kertasnya neko ya. Di sini birunya ini kalau nggak salah bukan cat air ini. Tapi ini background ya. Jadi tolong motongnya lebih perfect lagi untuk ke depan ya Mbak Ivana. Terus dari kualitas goresannya juga sudah berani ya. Kita lihat tidak ragu-ragu sehingga karya ini akan terasa sepuntan ya. Nilai goresannya terasa sepuntan. Tidak ragu-ragu. Meskipun sayangnya ya dari segi goresan itu seketnya ini ya. Seketnya ini terasa menggunakan penggaris. Menggunakan penggaris jadi nilai sepuntanitasnya teredam. Mending kalau menggunakan penggaris seperti ini. Apalagi seperti ini ya. Ini dihapus saja. Ini bisa jadi nggak juga ya. Nggak penggaris. Coba kita lihat dengan seksama lagi ya. Nah mungkin memang ada beberapa orang yang memiliki kemampuan menggaris. Seperti penggaris ada juga ya. Ada juga. Tetapi kalau garisnya itu terlalu linear. Terlalu konstan ya. Ukurannya besar. Besar ukurannya sama. Terus dia tanpa lakukan sedikit pun. Seperti penggaris dengan alat gitu. Itu terasa kaku ya. Di dalam lukisan. Maka mending kalau seperti ini ya. Ini dihapus ya. Untuk seketnya ini bisa bermacam-macam ya. Bisa setelah dengan pensil seperti ini dihapus. Pertama ya. Cara pertama. Kedua. Dengan pensil warna. Nah dengan pensil warna dia akan menjadi warna cet air ya. Karena pensil warna yang memilih watercolor pencil ya. Watercolor pencil dia ketika digoreskan terus dikasih air dia akan menjadi cet air. Jadi kita nggak perlu menghapus. Atau kalau tetap mau menggunakan pensil yang seperti ini. Digaris dengan garis yang artistik. Sebagaimana ketika kita membuat sketsa. Nah gitu ya. Jadi garis-garisnya itu garis-garis sketsa. Meskipun di dalam lukisan nanti yang berbicara bentuk tidak dihadirkan lewat garis. Tetapi lewat perbedaan warna. Atau lebih tepatnya perbedaan tonalitas warna. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Agar karya Mbak Ikhwana ini lebih kuat ya. Lebih kuat. Untuk tugas nomor satu. Karya Mbak Ikhwana ini termasuk menarik ya. Termasuk menarik dari segi tenis. Kalau kita lihat ya tugas satu itu. Mungkin bisa kita komparasi. Biasanya mahasiswa. Baik di painting explorer maupun di isi gitu ya. Tugas satu dengan cet air. Itu belum terlalu menunjukkan bentuk-bentuk yang artistik. Untuk tugas ya. Untuk tugas ya. Nah. Ini caranya melihat. Yang sudah. Sudah dinilai. Nah ini kan. Ini misalnya ya. Ini. Biasanya ya. Biasanya di tugas satu itu memang. Masih ragu-ragu ya. Masih ragu-ragu. Ini juga satu aja ya. Nah ini ya. Ini kan kalau kita lihat. Masih. Apa ya. Masih lugu ya. Biru ya cuma biru. Merah ya cuma merah. Tapi kalau kita lihat ya. Karyanya Mbak Ikhwana ini. Warnanya sudah mulai menggunakan warna-warna matang. Warna-warna tersier ya. Warna matang adalah warna yang penggunaannya tepat. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua adalah warna yang tidak sekedar warna primer dan warna sekunder ya. Yang sudah. Kalau kita beli yang jet air atau material lukis yang 12 warna itu biasanya sudah dioplos ya. Sehingga warnanya sudah tidak menggunakan warna-warna yang primer atau sekunder. Meskipun sebenarnya yang lebih tepat untuk warna matang adalah warna yang penggunaan tepat ya. Karena sekarang banyak juga lukisan-lukisan ya. Sejak pop art maksud saya. Sejak pop art dan sekarang banyak dipakai. Warna-warna dengan warna-warna yang cemerlang dan itu juga menariknya. Nah ini strategi yang digunakan Mbak Efwana ini. Menggunakan warna-warna tersier sehingga untuk mencapai harmoninya lebih enak ya. Baik. Nah sekarang adalah persoalan tonalitas. Tonalitas. Apa itu tonalitas warna? Nah ini ada pertanyaan menarik tadi dari Mas Ahmad Fauzi. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Mohon maaf mengganggu Pak. Ini saya mau menanyakan. Apakah perbandingan khusus untuk menaikkan dan menurunkan tonalitas warna pada material jahit akrilik? Adakah perbandingan khusus untuk menaikkan dan menurunkan tonalitas warna pada material jahit akrilik? Kira-kira berapa perbandingan berapa ketika mau menaikkan dan menurunkan ton warna merah? Bapak yang lebih berpengalaman lebih paham. Terima kasih. Nah baik, nanti kita akan membahas ini ya pertanyaan. Sementara saya jawab begini tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan persoalan matematik Mas, tapi rasan. Itu bukan persoalan matematik, tapi rasan. Nanti kita bahas. Nah sekarang apa itu tonalitas ya? Apa itu tonalitas? Begini teman-teman ya. Tonalitas atau tone ya, nada. Nada, itu adalah nada warna. Kalau bahasa yang lebih sehari-hari ya gelap terangnya warna. Gelap terangnya warna. Atau kalau kita memakai bahasa nir mana ya. Nir mana itu, nir itu tidak, mana itu makna ya. Komposisi yang memang kita buat untuk melatih kepekaan visual. Bukan mencari makna-makna tertentu. Itu disebut teen and seed. Ada tugas teen and seed ini di kuliah seni lukis elementer. Saya carikan ya. Teen and seed. Harusnya ada, bentar ya. Seni lukis elementer. Bentar, saya carikan. Oh ini aja. Yang sudah membuat dengan tepat itu Mas Kustrita. Mas Kustrita itu pernah membuat teen and seed atau gelap terangnya warna. Nah itu nanti coba kita aplikasikan dalam karyanya Mbak Evana ya. Nah ini, ini tugas teen and seed-nya. Tugas ini, Mas Congput selamat malam. Hadir Pak Deni, maaf terat. Oke, Mas Congput. Ini adalah teen and seed atau gelap dan terangnya. Jadi paling atas itu putih, ya putih. Paling bawah itu hitam. Nah ini teen and seed, six standard color. Six standard color itu enam warna standar. Enam warna standar itu terdiri dari tiga warna primer dan tiga warna sekunder. Warna primernya adalah merah, kuning, dan biru. Warna sekundernya adalah oplosan atau campuran warna primer dengan warna sekunder. Merah campur kuning jadinya oran. Kuning campur biru jadinya hijau. Biru campur merah jadinya ungu. Nah ini, ini yang tadi saya sebut tidak matematis ya. Kalau apakah oran-nya ini dibuat dari kuning dan merah dalam porsi yang sama. Misalnya kuningnya satu botol, merahnya satu botol jadi oran-nya seperti ini. Ya tentu tidak ya. Kalau sama ya oran-nya malah kemerah-merahan. Jadi dikira-kira tentu banyak merahnya, eh sorry banyak kuningnya, merahnya sedikit. Sehingga menjadi oran yang ada di tengah. Demikian juga ketika kita membuat hijau. Membuat hijau, ini menjawab Mas Fauzi, landasannya ya, landasannya. Nanti selebihnya akan saya bahas terkait dengan penggunaan matematika ya, di dalam seni. Nah hijau ini misalnya, ini tidak tengah-tengahnya atau kuning dan biru dalam porsi yang sama. Tetapi tengah-tengahnya kuning dan biru tentu banyak kuningnya. Nah itu makanya kalau awal-awal ya dulu kebanyakan dari orang yang mengoplos warna, termasuk saya dulu. Belajar mengoplos warna gitu. Mau membuat hijau hanya punya kuning dan biru. Itu awalnya kan dibuat, buahnya birunya, kuningnya terakhir. Wah itu yang maunya membuat satu kaleng bisa jadi tiga-empat kaleng gitu kan. Karena dikasih biru dulu, kuningnya ditambahi ke orang. Ke orang nom nom ya, hijau ini ke orang. Dan tidak, hijau kuningnya ditambah. Terus ya, ya bikinnya kalau sudah berpengalaman ya kuning dulu, nanti birunya ditambah sedikit demi sedikit ya, agar mencapai hijau. Nah yang terkait dengan apa yang kita bahas adalah tonalitas itu terkait ini. Gelap terangnya, dari hitam sampai putih. Dan di dalam seni lukis, biasanya hitam itu tidak dipakai ya, umumnya tidak dipakai. Saya nyaris, nyaris tidak pernah ya, jarang sekali menggunakan hitam. Yang menggunakan hitam, seniman-seniman pop art gitu. Jarang menggunakan hitam. Karena apa? Karena kalau benar-benar hitam dipakai itu, dia akan terasa lepas ya. Itu sebagaimana kalau kita menyetel nada, menyetel volume musik itu benar-benar pol itu jebret-jebret itu. Nah tonalitas itu dari gelap dan terang ya. Nah kalau kita hanya bermain di wilayah terang dok, atau mana tengah-tengah dok, dengan cara yang kurang tepat, ya tidak karya itu dinamikanya kurang. Nah ini tentang dinamika ya. Dinamika adalah perbedaan unsur visual. Unsur visual itu termasuk di dalamnya warna. Perbedaan berarti perbedaan tonalitas. Ada yang gelap, ada yang terang. Nah kalau gelap semua ya nggak kelihatan, datar gitu ya. Kalau putih semua atau terang semua juga nggak kelihatan, datar-datar saja. Nah sekarang persoalannya kalau yang ditanyakan Mas Fauzi ya, yang itu dikaitkan dengan set akrilik, meski sebenarnya sama aja ya akrilik ataupun yang lain ya, itu adakah perbandingan khusus? Ya jawabannya tidak terkait dengan matematis seperti itu. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Sekarang kita lihat ini karyanya Mbak Ihwana ya, karyanya Mbak Ihwana. Nah kalau kita lihat ini ya, warna putih ya, warna putih paling terang ya, tone paling terang. Atau yang tadi tin itu ya, tin itu paling terang, set itu paling gelap. Atau tone atau nada paling terang. Ini masih disebar pada hampir seluruh bidang ya. Ini di sini putih, di sini putih, di sini putih gitu ya. Jadi putih, nada paling terang ya, warna paling terang, itu masih belum diorganisir secara tepat. Padahal itu adalah warna yang paling kuat, warna yang paling kuat, paling bercahaya. Nah kalau itu disebar secara merata seperti ini ya, cenderung karyanya itu datar. Nah sebelum kita melihat ini lagi, bagaimana ini bisa dibuat lebih dramatis lagi ya, untuk tonalitas warnanya. Kita coba lihat karya-karya seniman-seniman besar dan juga teman kita yang sudah menggunakan tonalitas ya. Yang sudah menggunakan tonalitas secara menarik. Oke, kita lihat dulu. Mana ini? Nah, ini ya. Oke, saya lepaskan dulu. Oke. Kita ngopi dulu lagi. Ini materi yang Saya Biar kelihatan semua gimana. Ya udah, kita cek. Ini dulu materi yang saya sampaikan ketika untuk kontras, kontras untuk center of interest atau pusat perhatian ya, pusat perhatian suatu lukisan. Kalau kita lihat karya-karya ini ya, misalnya, ya ini yang pertama, Nightwatch atau Jamalam, karyanya Rembrandt. Ini kan dia tidak mengumbar warna putih ya, kayak ini menariknya Rembrandt ya. Rembrandt itu dikenal sebagai pelukis cahaya. Pelukis cahaya. Tetapi, cahaya itu warnanya apa ya? Warnanya terang, warnanya putih. Tetapi kalau kita lihat karyanya Rembrandt itu kebanyakan malah gelap. Gelap. Nah, kenapa ya? Karena cahaya itu ada tampak ketika ada gelap. Ketika ada gelap, ya cahaya itu baru nampak. Dan cahaya itu menarik. Meskipun gelapnya luas, tetapi cahayanya sedikit ya, yang terkena cahaya inilah yang menjadi center of interest atau pusat perhatian. Nah, inilah tonalitas gelap terang ya. Kita akan mencoba membuat putih sebagai warna yang paling terang ya. Meskipun nanti ya, kita lihat setelah ini ya, ada yang lebih menarik perhatian ketimbang putih ya. Meskipun putih itu paling terang. Nah, warna-warna putih, warna-warna terang, itu tidak disebar secara merata ya. Kalau kita lihat ini, ini putihnya ini hanya pada beberapa bagian. yang paling kuat misalnya ini ya, dua ini. Ini, dua ini juga sering dikritik dua center of interest gitu ya. Tetapi yang jelas tidak semuanya putih. Dan warna-warna terang yang lain ada di beberapa bagian yang itu tidak sekuat yang menjadi center of interest. Nah, kita lihat karya ini yang lebih menarik lagi ya. Nah, ini, ini rembrand juga bagaimana dia menempatkan warna putih ya, warna terang yang lebih menarik lagi seperti tadi saya katakan ya. Kuning, ini sebenarnya lebih menarik perhatian ketimbang putih. Nah, ini kuning ini dipertimbangkan ya. Kuning dan putih ini dipertimbangkan tempatnya, tidak diumbar ke sana kemari gitu. yang itu terasa menjadi center of interest. Kalau toh dia memberikan pada pendukung-pendukungnya, misalnya ini ya, beberapa warna yang kecoklat-coklatan, oker, maupun benzena yang sedikit diturunkan value-nya atau gelap terangnya, ini mendukung center of interest-nya ini. Dan menariknya ya, di beberapa sisi akan diberi sedikit bocoran, ini seperti ini ya, bocoran cahaya, yang tidak seterang yang ada di putihnya ini. Nah, demikian juga ini kan. Ini juga sama kan, Joseph Wright ini menggunakan metode yang sama. Pusat perhatiannya, terangnya ada di sini, terus yang lain hanyalah efek-efek. Nah, ini sekarang cat air ini, Thomas Schiller pakai cat air. Nah, cat air pun ya, ini dia terangnya ini, ini benar-benar diperhatikan ya. Karena terang ini menjadi sumber cahaya. Ini terangnya ini diperhatikan, beberapa tempat diberi gelap ya. Kalau misalnya gelap di sini kan, tidak ada yang seterang di sini kan. Ini terangnya, sumber cahayanya di sini, atau bagian yang paling terang, tinnya dia, itu tidak diulang pada tempat-tempat yang shade, tempat-tempat yang gelap. Nah, tempat-tempat yang gelap ini, itu memang gelapnya beragam kan. Ada yang sangat gelap, ada yang agak gelap. Nah, ini juga kan. Ini kan yang terang, di sini terang. Tetapi di sini gelap. Tidak memberikan warna yang terang. Terang ini pada tempat yang gelap. Kecuali memang itu adalah misalnya bocoran, atau cahaya yang menerobos. Misalnya seperti ini. Nah, ini menarik ini. Ini Walter Spice ini. Ini karyanya tidak realistik. Tetapi dia benar-benar memainkannya gelap terang. Gelap terang, di dalam terang. Terus, yang gelap itu diberi sedikit aksen-aksen terang. Ini juga ini, Walter Spice ini. Terangnya di sini, beberapa yang lain diberi aksen-aksen gelap. Nah, ini karyanya Mas Edi Su, ya. Seniman Painting Explorer, yang ada di Bengkulu. Nah, ini karyanya Mas Kostrita. Nah, sama kan di Afsat juga. Di sini titik terang, ya. Titik terang. Yang lain, sebagai pendukung. Ini yang tadi, ya. Nightwatch. Oke. Itu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, ya. Bagaimana karya Mbak Efwana ini, Mbak Efwana ini, dibuat dengan strategi itu, ya. Dengan strategi itu, kan. Bisa jadikan begini. Nah, di sini misalnya, ya. Ada cahaya yang menerobos, apa namanya. Ada cahaya yang menerobos jendela, gitu ya. Cahaya yang menerobos jendela. Nah, yang dari sini terang, di, apa namanya, di korsinya, di sofanya, tentu tidak semuanya terang. Ada terang, ada gelap. Nah, terus yang daunnya ini, tumbuhannya ini juga begitu, kan. Ada bagian terang dan ada bagian gelap. Terus, bagian yang dinding yang tidak terkena cahaya, ini tidak seterang ini. Tidak seterang bagian yang bercahaya. Demikian juga lantainya. Lantainya yang tidak terkena cahaya, tentu tidak seterang daerah yang terkena cahaya. Nah, itu kalau bisa dimainkan, wah, itu akan menjadi sangat dinamis, ya, karyanya. Itu, teman-teman, jadi bagaimana caranya, ya, sekarang kembali ke pertanyaan Mas Fauji, ya. Apakah bisa dihitung, ya. Itu hal yang saya, pernah saya jawab, perbedaan antara lukisan dengan, ini ya, dengan kopi, ya. Persamaan lukisan dengan kopi. Apakah teman-teman bisa membedakan rasa antara kopi Arabica dan Robusta? Ya, tentu ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, yang bisa, yang siapa? Yang bisa adalah yang sudah pernah merasakan keduanya dan membedakan keduanya. Yang tidak, ya, yang tidak pernah merasakan perbedaannya. Perbedaan kopi Robusta dan Arabica. Nah, yang lebih canggih lagi, dia tidak hanya bisa membedakan kopi Arabica dan Robusta, tetapi bisa mengetahui asalnya. Ini Arabica Gayu, Arabica Kentamani, Arabica Halu, misalnya kan begitu. Bahkan ada yang bisa, ini Arabica Gayu Natural Wars yang disajikan dengan cara drip. Nah, misalnya gitu kan. Karena dia bisa merasakan. Nah, cara yang dilakukan seniman adalah terus-menerus melihat karya. Terus-menerus melihat karya orang lain, men-study, mencari referensi, bagaimana merasakan warnanya, merasakan tonalitasnya, kira-kira ini sekuat apa, itu dirasakan ya. Dirasakan di sebagaimana merasakan kopi tadi ya. Dirasakan, dilihat, terus dipraktekkan tentu saja ya. Karena cuma melihat saja, kalau nggak mempraktekkan nggak bisa. Dipraktekkan begini, hasilnya begitu, dan sebagainya ya. Pertimbangannya tidak matematis ya. Meskipun kalau kita ngomong lebih jauh lagi ya, filsafat seni atau estetika gitu, bisakah itu dimatematiskan? Ya, mungkin kalau AI bisa ya. AI kan dia mengumpulkan seluruh data, terus diolah secara matematis, sehingga dia bisa melahirkan karya, termasuk AI misalnya DALI atau Mijurne gitu ya, yang membuat karya-karya seni rupa, berdasarkan data berbagai karya-karya yang memiliki tonalitas yang kuat. Ya, mungkin bisa ya. Tetapi itu pertimbangan matematis yang kalau seniman, setahu saya ya, seniman nggak ada yang melakukan seperti itu ya, karena kalau malah menjadi matematika, keasikannya di dalam melukis itu jadi malah hilang ya. Keasikan dalam mencampur, keasikan dalam merasakan ya. Seni itu kan merasakan gitu ya. Merasakan komposisi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Meskipun bukan berarti tidak ada kontribusi matematika di dalam karya seni. Di dalam seni musik misalnya, Mojad itu pernah membuat komposisi musik klasik ya, tanpa mendengarkan, karena saat itu dia sedang tuli gitu ya, sedang punya gangguan pendengaran. Dia membuat komposisi dengan matematika, khususnya golden section ya, dengan perhitungan P, golden section. Dan dia ketika dimainkan itu, membuat partitur gitu ya, dimainkan itu bisa aja dia membuat komposisi yang menarik. Nah, tetapi untuk lukisan ini ya, untuk seniman-seniman yang, yang menggunakan itu lebih cenderung dirasakan. Warni jatung, sakmeni, terus ditimbang gitu ya, mungkin nanti malah sebagian besar seniman atau seniman-seniman yang saya tahu, itu mungkin akan merasa malah kurang ekspresi berkeseniannya, mungkin kurang muncul atau kenikmatannya di dalam lukisnya. Ya, mungkin ada mungkin ya, seniman-seniman tertentu, atau mungkin Mas Pauji mau mencoba gitu ya, mencoba melukis dengan matematis, mencoba melukis dengan ditimbang gitu. Kan, kalau di Sablon misalnya memang benar-benar ditimbang. Saya punya teman Sablon yang pernah menjuarai Lumba Sablon tingkat nasional yang sekarang sedang membuat Kaos Painting Explorer, itu karena dia perusahaan gitu ya, dan punya banyak karyawan, ya catnya ditimbang, mau menggunakan cat ini, dia pakai warna ini, 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 timbangannya sekian, sekian, sekian gram, sekian gram. Kalau di dalam seni lukis, metode yang seperti itu, saya nyaris belum melihat ya seniman yang menggunakan itu ya, dan saya sendiri tentu tidak, tidak, apa ya, wah, Sablon, selama yang melukis malah kurang lembangi cat ini kan, wah, selalu, apa, emosi melukisnya kurang ya, dirasakan aja ya, dirasakan sebagaimana teman-teman merasakan pas, apa namanya, membuat, meminum kopi. Oke, itu Mbak Mas Foye dan Mbak Ivana ya, kita nilai, sekali lagi, dari segi garis, sudah menarik, tekniknya oke, bentuk lumayan ya, tetapi tonalitas suaranya, gelap terangnya perlu dimainkan lagi. Dan coba menggunakan warna yang tidak hafalan ya, menggunakan warna yang tidak hafalan. Ini kan cenderung antara warna korsinya, mecanya, terus, apa namanya, gudana ini cenderung sama ya, cenderungnya, mungkin cenderungnya memang sama ya, tetapi bisa jadi ada perbedaan-perbedaan ya, yang ketika itu diaplikasikan di dalam lukisan, akan semakin dinamis ya, jadi ada variasi-variasi ya, gitu. Oke, ini untuk karya ini B plus berani ya, B plus, B A belum ya, B plus berani. B plus, B plus, B plus ya, oke, oh, B plus yang tinggi ya, 68. 68 ya. Oke, teman-teman, ini masih ya, oke. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kuliah kita malam ini ya, yang saya ajukan, yang biasanya jam 8, ini jam 6.15 ya, biasanya habis isak, sekarang habis mahrib, karena nanti habis isak saya ada rapat. terima kasih sudah mengikuti kuliah ini, saya menunggu karya Mbak Ivana selanjutnya, dan juga karya teman-teman ya, ini langkah yang bagus ya, untuk Mbak Ivana ya, langkah yang kuat, dengan membuat karya yang seperti itu. Karya teman-teman yang lain saya tunggu. Terima kasih, thank you, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax